Halo semuanya, mereka lagi di channel Vincentius Reddit ya Kali ini gue sedang berada di Lipo Mall Puri Jadi hari ini ada gathering media atau blogger-blogger Untuk yang di regional Jabodetabek Dan kali ini gue berpercepatan untuk mereview Honda IM1 Plus Atau AM1i Plus Ada warna putih-putihara Ada warna black dove Dan ada warna merah Sebentar lagi acaranya akan dimulai guys Jadi masih ditunggu aja dan dipantau aja oke Sudah akan meluncurkan dan memperkenalkan semuanya kepada teman-teman sekalian Langsung aja untuk pada hari ini gak berapa-apa lagi Supaya teman-teman bisa melihat sesuatu yang luar biasa Saya akan mengundang orang-orang yang luar biasa Selaku jajaran penerjemahan dari PT. Wahna Maktus Jati Untuk yang pertama saya akan mengundang untuk bisa maju ke depan dengan hormat Ibu Olivia Widya Sumita selaku head of marketing PT. Wahna Maktus Jati Untuk yang kedua saya bagikan Bapak Andra Friandana Selaku head of marketing communication dari PT. Wahna Maktus Jati Tepuk tangan Bapak Andra Terima kasih Pak Andra Selanjutnya untuk Bapak Henry Tulus Selaku head of marketing dealer PT. Wahna Maktus Jati Orang yang luar biasa juga akan bergabung bersama-sama pada hari ini Yaitu Bapak Dwi Supriyakno selaku teknikal manager PT. Wahna Maktus Jati Boleh bersama-sama buat motor yang luar biasa pada pagi hari ini yang sudah berada di depan Boots of Life Ini adalah perda EM1 E-Plus Baik-baik dari pilihan hidup yang terpercaya Hati dengan warna beri Beserta fitur fungsional yang kalian Didesain untuk menunjang segala kebutuhan Dan masih kita seharga di Berita tinggal manang dan kemudahan Terus capai bergabung bersama-sama On the EM1 E-Plus Enjoy our life Baik, berangga media bersiap-siap dengan seluruh buku-buku Mall Puri Mall Puri untuk bersiap-siap Kita akan menyaksikan teman-teman bersama-sama Kita akan mulai Dari hitungan yang kelima Lima Empat Tiga Dua Satu Dari dunia New Honda EM1 Dan Honda EM1 Plus Boleh tepuk tangan sekian lagi Selamat beranggap media untuk bisa foto bersama Pak Andra juga semua Setelah jalan untuk bisa foto bersama-sama Satu lagi mungkin bisa naik dan semuanya Tau apa? Ya Pak Dwi atau Pak Henry Oke Boleh lihat ke depan Lihat ke depan dulu semuanya Selamat siang Bapak Ibu Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejarah Buat kita semua Sebelumnya saya ingin mengucapkan Selamat Pembalu Ya karena kita masih di bulan Januari Walaupun sedari penghujung Terima kasih banyak Atas Bapak Ibu meluangkan waktunya Pada pagi hari ini ya Kita lihat buku udara Hari ini cuaca Hujan Dan beri pagi ya Tapi terima kasih banyak Bapak Ibu Menyempatkan waktu Untuk menghadiri regional public launching Dari motor terbaru Kami motor pertama yang dilaunching Di tahun 2024 ini Sebelumnya saya juga ingin Berterima kasih kepada Bapak Ibu semua Tahun 2000 lalu 2023 lalu Kamu berhasil Menutup penjualan Diangkat gas 25 ribu Kita punya growth yang cukup besar 23% dibandingkan tahun 2022 Terima kasih atas support dari Bapak Ibu semua Nah untuk motor IM1 ini Adalah motor mistrik pertama Honda Kami memang sudah menantikan motor ini Sehingga bisa menjawab kebutuhan dari konsumen Yang memang meminati motor mistrik Dan juga tentunya untuk membantu pemerintah Untuk metalitas karbon Untuk menjaga lingkungan yang lebih baik Kalau motor mistrik petang Honda ini Menjawab kebutuhan dari konsumen Dan juga secara kualitas Tidak perlu diragukan lagi ya Karena dari baterainya juga Kita sudah memiliki baterai yang sangat aman Ada safety locknya Dan juga sudah memiliki jaringan yang menjual Dan juga support after salesnya itu ada 58 dealer Di Jakarta dan Panggerang ini Konsumen-konsumen Honda Tidak perlu khawatir ya After sales segala macam pastinya Kita support dengan baik Dan juga untuk menjawab kebutuhan konsumen juga Kita itu ada dua opsi ya Baterai ini Yaitu dengan menggunakan off-road charger Yaitu charger ya biasa Supaya bisa di charge di rumah Dan juga untuk konsumen yang punya mobilitas yang cukup tinggi ya Mungkin mobilitas yang sehari itu bisa pulang perginya Bisa di atas 50 kilo gitu ya Di atas 50 kilo Nah itu bisa menggunakan sweat battery ya Jadi saat ini 15 titik di Jakarta untuk melayani sweat Mengakomodir kebutuhan konsumen Baik jarak jauh maupun jarak dekat Kami sangat berharap Motor mistrik Honda pertama ini Musa menjawab kebutuhan konsumen Dan bisa juga menjawab kebutuhan dari pemerintah Untuk katalisasi karbon Sekali lagi terima kasih atas datangan Bapak Ibu Salam sejahtera buat Ibu semua Boleh kebutangan buat Ibu Olin Terima kasih Ibu Olin luar biasa sekali Nah selanjutnya Pak Henry Kalau kita lihat Kalau motor Honda lainnya Aksesor sudah banyak nih Kalau kita lihat Pasti motor mistrik Yang sekarang sangat baru Apalagi gitu ya Ada-ada aksesoris-aksesoris Atau sesuatu yang beda Untuk diberikan motor-motor Yang ini dari pihak Honda sendiri Pak Henry Untuk aksesoris sendiri Untuk saat ini Untuk pemerintah yang mana Belum ada ya Bapak Ibu Cuman untuk aparel Itu ada Kita menggunakan aparel Yang sudah ada Yaitu helm Model luxury Sama elegan jaket Oke Ya Sementara baru aparel aja Aksesorisnya juga belum Oke Dengan kepedia Blogger-blogger Saya mencari dua orang dulu Oke Bapak yang mencari dulu Satu apa yang di belakang Pak saya dengan Mas Hendrik Dari blogger Blogger Langjalanan.net Ada tiga pertanyaan Mungkin yang Saya kumpulkan aja Pertama ini target Penjualan untuk Produknya sendiri Ini perbulan berapa Atau per tahun berapa Kemudian kedua Tadi sudah disepil Ada 15 yang sudah Mendukung swap Jadi jaringannya Untuk tahun ini 2024 Berapa jaringannya Target Pengadaan Fasilitas itu Karena Tidak menutup Kemungkinan Itu yang sangat Dibutuhkan Konsumen Honda Y Ini untuk Mobilitasnya tinggi Jadi harus banyak Empat-empat swap Akas Kemudian yang Ketiga Dengan swap ini Tidak menutup Kemungkinan Baterai yang Ketukar Yang diganti Dapat baru itu Modisnya berbeda Dengan yang Baterai kita sendiri Waktu Dari rumah Nah ini Ada gak Dari Honda Dari wahana Untuk menjamin Baterai-baterai Yang ada di Honda Swap itu Kondisinya Bagus semua Mungkin itu aja Tiga pertanyaan Terima kasih Pak Henry Terima kasih Pak Henry Dari jalanan Terima kasih pertanyaannya Saya akan mencoba jawab Untuk target penjualan Kita mau mencoba Setting target Di angka 2200 Pertahun Tahun Tahun 2024 ini Kita mau Setting target Di 200 Nah Untuk Lokasi Sweat Baterai ya Pak Pengguna Sebenarnya Motor Listrik itu Mobilitasnya Tidak terlalu Jauh Jadi Tentunya Untuk Fasilitas Sweat Baterai ini Kita akan Sesuaikan Dengan Kebutuhan Dari konsumen Honda Sekaligus Nanti kita Ambil Jalan Menjual Kita juga Akan Survey-survey Lagi Kebutuhannya Seperti apa Titik-titiknya Dimana Jadi Mau jadi Berapa Titik Dari 15 Tersebut Jadi berapa Ini sambil Melihat Hasil survey Nanti Mengenai Kualitas Baterai yang Didapat Konsumen Saat Sweat Untuk Sweat Baterai itu Sebenarnya Dari mesinnya Sendiri Kita Sebut itu Sebagai Baterai Exchanger Atau Bags Jadi Kualitas Baterai itu Dipastikan Tidak Akan Lebih Buruk Dari 80% Konsumen Itu Akan Dapat Baterai Yang Kualitasnya Minimum Atau Lebih Baik Dari 80% Itu Oke Saya Srin Dari Saudenda.com Kalau Honda Sudah Punya Bayangan Bahwa Target Penjualan Tahun Ini 2200 Tadi Lalu Juga Menyediakan Fasilitas Swap Apakah Ada Kemungkinan Bahwa Tempat Itu Tidak Hanya Di Jaringan Yauda Tetapi Membuka Juga Di Tempat Tempat Fasilitas Semua Misalkan Di Pompensi Atau Di Alphema Itu Yang Paling Mudah Dijanggau Ada Kemungkinan Itu Lalu Yang Dua Misalkan Saya Membeli Unit Tapi Saya Pengen Supaya Baterai Itu Dua Daripada Kalau Di Tempat Dua Itu Dapat Kualitas Yang Bagus Itu Apakah Ada Jadi 15 Denik Itu Sudah Termasuk Ada Beberapa Alfama Indomaret Lalu Di Senayan Park Juga Ada Dan Juga Jadi Perkantoran Di Pusat Belanja Plasas Manggi Memang Sudah Disesuaikan Dengan Kebutuhan Konsumen Yaitu Di Ketik Yang Masih Atas 100 Umum Yang Minimanker Yang Punya Baterai Dua Saat Ini Ada Promo Untuk Pembelian Unit Sebenarnya Bapak Bisa Dapat Voucher Pembelian Aksesoris Salah Satunya Baterai Bisa Bisa Dipakai Untuk Pembelian Baterai Voucher Itu Jadi Bisa Mengunjungi Jaringan Kami Jika Memang Ingin Memiliki Baterai Lebih Dari Satu Saya Reza Dari Jural Banteks Dokong Terkait E-shop Yang Ada Di Wahana Hona Di Jatah Tantara Tangerang Itu Ada Berapa Terus Lokasinya Dimana Layanan After Sales Untuk E-M1 Ini Itu Dimana Ada Apakah Memang Ada Yang Berlombor E-shop Saja Atau Ada Beberapa Biler Atau Bengkel Yang Bisa Menangani Terus Apakah Ada Ahas Yang Khusus Menangani Layanan After Sales Dari E-M1 Wahana Honda Sudah Punya Berapa Teknisi Untuk Menangani Si E-M1 Ini Dan Masing-masing Bikel Itu Ada Berapa Terima Kasih Saya Coba Jawab Untuk Jumlah E-shop Kita Itu Ada 58 E-vix Saat Ini Di Jakarta Dan Kandara Saya Punya Breakdown Untuk Perkota Madia Tiap Perkota Madia Ada Misalnya Contoh Jakarta Pusat Ada 4 Jakarta Barat Ada 5 Jakarta Selatan 9 Jakarta Timur 6 Jakarta Utara 4 Kalau Ada Tanggerang Kita 12 Kalau Tanggerang Ada 13 Tanggerang Selatan Ada 5 Jadi Setiap Kota Madia Kita Akomodir Supaya Kita 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 Tutankan Konsumen Yang Mana Bisa Meng-cover Area-area Yang 4 3 Konsumen Nah Yang Terkait After Sales Mungkin Saya Kepada Dili Silahkan Pak Itu Semua SDM Sudah Kita Planning Baik Mulai PDI Yang Yang Nanti Menyiapkan Motor Sebelum Motor Dikirim Kemudian Mekanik-mekanik Yang D-D-D-Pit Kemudian Kepala Mekanik Dan Juga Untuk Penanganan Jika Ada Co-plane Dari Customer Kita Juga Kita Training Semua Berkait Semua Dan Juga Untuk Seluruh Jaringan Kita Kita Berikan Informasi Teknologi Dari Imoan Ini Jadi Kepala Sudah Siapkan Semua Dan Tersebar Di 58 Khususnya Tapi Untuk Semua Mekanik Sudah Terdapat Semua Terkait Tentunya Kalau Pasti Di jalan Masih Ada Kendala Kendala Kita Siapkan Mekanik Kondakir Kita Kita Juga Terlendingin Jika Terjadi Masalah Saat Jalan Malam Hari Bisa Menghubung Dengan Kita Untuk Kita Tangani Jadi Satu A Satu Masih Minimal Tiga Orang Tiga Orang Berarti Kalau Dari 58 Sekitar 140 Itu Yang Memang Kita Kita Undang Ke Mandiler Kita Berikan Secara Online Yang Lainnya Kita Berikan Secara Online Untuk Mengenal Teknologinya Dan Juga Kekanik Kekanik Kita Kita Undang Ke Mandiler Kita Langsung Kita Berikan Bagaimana Jika Terjadi Problem Sotting Pada Saat Pada 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 Jelas Pertanyaannya Ada Yang Satu Itu Apakah Ada Program Untuk Kaitin Apabila Kustomer Atau Penduna Honda Pembang Ke Pada Sotting Yang Ketua Harganya Bagaimana Sotting Bu Siska Dari Udah Jelas Thank You Untuk Program Tread Tidak Ada Program Khususus Tapi Misalnya Jika Memang Konsumen Tread In Motor Lamanya Tentunya Bisa 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 Dilayani Oleh Diller Kami Itu Pasti Dan Juga Aplikasi Wahana Honda Disitu Kita Ada Fitur Untuk Trade Kini Konsumen Bisa Menghubungi Kami Bisa Lewat Online Lewat Aplikasi Bisa Bisa Juga Datang Ke Jalan Langsung Nah Untuk Harga IM1 Dan IM1 Plus IM1 Itu Kita Harganya 40 juta IM1 Plus Itu Dengan Rear Carrier Di Belakangnya Kita Beda 500 ribu Jadi 40 juta 500 Nah Jika Konsumen Memilih Untuk Punya Charger Sendiri Itu Ada Tambahan Lagi Harga Untuk Chargernya Chargernya Itu Harganya Rp5.975.000 Saya Riki Dari Oto Jurnalisme Domkong Untuk Motor Bessel Ini Kalau Misalkan Dipak Melewati Genangan Air Itu Apakah Aman Ata Tidak Seberapa Tinggi Air Yang Dilitasi Supaya Motornya Tetap Aman Apalagi Sekarang Kan Musim Hujan Dan Banyak Genangan Juga Harga Tadi 40 Juta An Sudah Harga Sub-Bidi Atau Belum Kita Masih Aman Di 30 cm Jadi Kita Sudah Kesiapkan Semuanya Sudah Dituk Itu Sudah Dites Juga Itu Maksimal Di Ketinggian 30 cm Masih Aman Harga Tadi Benar Pak Terima kasih Jadi Untuk Harga 40 Juta Itu Belum Masuk Subsidi Pemerintah Jadi Buat Konsumen Konsumen Takut Saya Dapat Gaya Dapat Gaya Gaya Gak usah khawatir ya Bapak Ibu Silahkan datang aja Silahkan ditanyakan Langsung nanti Pihak Sales kami Akan meminta Beberapa data Yang memang Untuk melakukan Crosscheck Ke aplikasi Website Pemerintah Pemerintah Sisa Akira Itu Memang Butuh Beberapa Gata Yang Nanti Kita Tanyakan Ke Konsumen Lalu Kurang Lebih 10-15 Menit Kita Berikan Jawabannya Maksudnya Konsumen Itu Berhak Dapat Subsidi Atau Tidak Kalau Memang Dari Aplikasi Pemerintah Tersebut Bilang Konsumen Berhak Mendapatkan Subsidi Maka Subsidi 7 Juta Itu Sudah Langsung Bisa Dipotong Di Harga Dari Harga 40 Juta Itu Jadi Harganya Jadi 33 Untuk Skema Kredit Sudah Kami Siapkan Untuk Konsumen Penerima Subsidi Sudah Langsung Dapat Skema Kredit Dengan Perhitungan Yang 33 Juta Tadi Terima Kasih Buat Jajaran Dari PT Wala Pak Hendri Padwi Bu Aliza Padra Boleh Tepuk tangan Sekali lagi Buat Pemerintah Semuanya Oke Sekian Video Kali Tentang Regional Produk Launching Honda E-M1i Dan E-M1i Plus Next Video Gue Akan Bikin Video Tentang First Impression Dari Honda E-M1i Plus Dan Tes Rat Tipis Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya